Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Ilham dengan NPM 5200411069 Mahasiswa Informatika dari Universitas Teknologi Yogyakarta Sebelumnya, sedikit informasi bahwa tujuan dibuatnya video ini ialah untuk menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Coding and Machine Learning yang diampu oleh desain Bapak Donny Avianto STMT Baik, kita mulai Di sini terdapat satu soal dengan beberapa poin Carilah data set publik dengan jumlah data minimal 750 baris data untuk Anda lakukan klasifikasi menggunakan metode pembelajaran terbimbing terhadap data tersebut Untuk poin A, deskripsikan kasus yang Anda angkat dari data tersebut serta tuliskan sumber datanya Untuk poin B, menggunakan split data 70 banding 30 Jelaskan cara membangun model menggunakan RapidMiner untuk pelatihan dan pengujian data menggunakan metode knife bias Untuk poin C, jelaskan hasil performa sistem dari model yang telah Anda bangun pada RapidMiner Untuk poin D, lakukanlah modifikasi pada model RapidMiner yang telah Anda buat untuk meningkatkan akurasi hasil klasifikasi serta jelaskan langkah-langkah memodifikasinya dan buktikan bahwa akurasi telah meningkat dibandingkan sebelumnya Kita mulai, pertama kita buka RapidMiner-nya Di sini saya menggunakan data FG Sales atau Video Game Sales yang telah saya import sebelumnya Data FG Sales ini sendiri saya dapatkan dari website kegel.com Video Game Sales, analisis penjualan data Kita kembali ke RapidMiner Kita seret data yang sebelumnya telah kita import ke dalam bagian proses Lalu kita klik run, kita lihat datanya Di sini terdapat data sebanyak 16.597 example Yang mana tadi pada soal minimal 750 Maka dari banyaknya data ini Saya hanya ingin menggunakan beberapa saja Nah bagaimana caranya Di sini saya membutuhkan operator yang namanya Filter Example Range Nah ini kita seret ke dalam bagian proses Ini saya hanya ingin mengambil seribu data Nah maka hasilnya seperti ini Yang mana data awal sebanyak 16.597 menjadi seribu example Kemudian kita kembali ke soal Nah di sini pada poin B Kita disuruh untuk menggunakan split data 70 banding 30 Dan juga melakukan pengujian data menggunakan metode knife bias Dan untuk poin C Kita disuruh untuk Nampilkan hasil performa sistem dari model yang Anda bangun pada RapidMiner Kita kembali ke RapidMiner Di sini sebelumnya saya Membutuhkan operator yang namanya set role Set role ini sendiri Fungsinya adalah di sini Saya ingin menggunakan general Sebagai target role Yang ini label Lalu kita membutuhkan operator yang namanya split data Kita tarik Lalu kita juga membutuhkan operator knife bias Kita membutuhkan operator apply model Dan yang terakhir yaitu performance Untuk menampilkan hasil akurasinya Kita pilih performance classification Kita tarik set role ke bagian split data Lalu pada bagian split data Kita tarik ke dalam apply model Apply model ke dalam knife bias Lalu split data ke dalam Oh sorry Kita tarik ke dalam Kemudian split data kita edit Jadi ketentuannya Ini adalah 70 banding 30 Yang mana split data ini berfungsi sebagai membagi data Jadi 70% tadi itu sebagai data test Data training Lalu untuk 30% nya yaitu data testing Kita klik ok Kita klik ok Yang atas Yang 70% Kita sambungkan ke dalam knife bias Lalu ke dalam apply model Nah sedangkan yang 30% nya Untuk data testing nya Itu kita langsung saja Sambungkan dengan apply model Lalu kita lihat hasilnya Untuk knife bias nya sendiri Seperti ini Untuk distribution tabel nya Untuk bagian performance Akurasinya Itu kita Di sini Untuk akurasinya sendiri 45,67% Kita catat Ini untuk Atribut keseluruhan Kita kembali ke soal Untuk point yang terakhir Karena kan ini Untuk point B dan C sudah Lalu ini yang terakhir Point D Lakukanlah modifikasi Pada model rapid miner Kita kembali ke rapid miner Di sini Untuk memodifikasinya Kita membutuhkan operator Yang namanya Select attribute Nah ini Tadi kan Untuk akurasinya sendiri Asalnya 45,67% Nah sekarang kita coba Select attribute Kita pilih subset Nah kita ingin memilih Beberapa attribute saja Nah kita di sini Masukkan Jendron sudah pasti Kita coba saja Nah Publisher Nah di sini Untuk akurasi Performance Performasinya yaitu 46,33% Nah ini meningkat Dari sebelumnya Yang mana Sebelumnya Dengan Semua attribute Kita mendapatkan Akurasi 45,67% Sedangkan yang sekarang Dengan memilih Atribut General Name Platform Publisher Serta Yard Kita mendapatkan Nilai akurasi 46,33% Berarti lebih meningkat Berarti kita coba lagi Tambahkan Tribut lainnya Kita coba Excel Serta Kembali Percobaan pertama Kan tadi kita dapatkan Kan tadi kita dapatkan 66,33% Lalu untuk Atribut yang tadi Tadi kan kita Menambahkan EU sales Serta global Kita coba apply Maka hasilnya Maka hasilnya 45,45% Nah ini berarti pada percobaan kedua Itu kita Mengalami Penurunan Akurasi Berarti kita Kita select Lagi Kita Kebalkan Lagi Kebalkan 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 Dan juga Global Kita coba pakai Sekarang Nilai akurasinya Berubah menjadi 47,67% Yang mana pada Percobaan pertama Kita mendapat Hasil 46,33% Dan untuk Percobaan yang kedua 45,00% Nah untuk Percobaan yang ketiga Kita mendapatkan 47,67% Dengan Attribute Genre NA sales Name Other sales Platform Publish Year And Rame Nah Kita coba Tambahkan Kita coba Lagi Maka Hasilnya Nah untuk Hasil Yang Keempat Itu kita Mengalami Ketur Penurunan Lagi Menjadi 46,33% Berarti Dapat kita Simpulkan Nah ini Kita Keluarkan Lagi Outer sales Karena Sebelumnya Saya telah Mencoba Berbagai Atribut Nah Ini Percobaan yang kelima Kita Mendapat Akurasi 47,33% Mungkin Karena Sebelumnya Saya telah Mencoba Beberapa Atribut Bisa Saya Simpulkan Disini Atribut Yang Kita Pilih Yakni Sekarang Hasilnya Jadi 47 Coba Kita Coba Lagi 47 Kita Coba Lagi 47 Sekarang Sebelumnya Saya telah Mencoba Berbagai Atribut Yang saya Pilih Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Dengan Atribut EU Sales Genre GP Sales NS Sales Name Platform Publisher Nah Dengan Atribut Atribut Tadi Itu Kita Menghasilkan Akurasi Tertinggi Yaitu 47,67 Nah Mungkin Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh